Jurunya siapa namanya? Joker mas Belorok ya? Iya belorok Memang ambilnya dari belorok atau bagaimana? Oh enggak, ini burung saya beli posisi enggak belorok Terus waktu mabung kemarin tiba-tiba keluar beloroknya Terus, tapi ada satu lancur yang enggak tumbuh Nah ini makanya posisi sekarang ini posisi Joker sebenarnya Hari ini saya enggak berencana membawa burung ini loh mba Rencana mbak pastol Tapi enggak jadi karena pastolnya enggak kondisi Saya bawa burung ini Gitu Ternyata malah? Malah jalan Berapa lama kok dirawat? Ikut saya baru setahun kok mas Iya baru setahun Mabung pertama gagal itu artinya mabung itu? Iya, kayaknya gagal Soalnya lancurnya enggak tumbuh satu Terus tiba-tiba dari belorok jadi belorok Enggak tahu itu ibaratnya Ibarat kata gagal mabung atau gimana Saya juga kurang paham Iya Di SKM ya? Iya Itu tampilnya gimana waktu itu? Kurang bagus mas Terus saya sempat ketemu sama satu wartawan juga Tanya aloh kok enggak jalan burungnya Ternyata setelah abis saya bawa lomba SKM itu besoknya ngerebung Lancurnya tumbuh Terus beloroknya tambah banyak tambahan Nah ini terus Saya lihat di rumah kok burungnya enak Tak bawa Soalnya pastornya yang rencana saya bawa hari ini malah enggak enak kondisinya Yang saya siapkan malah enggak enak kondisinya Kalau dari peternaknya sendiri untuk mungkin indukannya tahu bu bu? Enggak Ringnya sempat saya, ini udah saya ganti ringnya Pagi ring saya sendiri Iya Terus setelah telpon peternaknya katanya indukannya udah mati semua Tapi bukan pelorok ya? Enggak, enggak pelorok juga Tiba-tiba aja mutasi jadi ada peloroknya Berarti rejekinya kok Iya Iya Ekor berapa sih itu kok? Eee 16 kayaknya mas, enggak panjang mas 16 Bener ya kok? Iya 16 Oke Eee ini berarti ini dipaksa main ini sih? Iya dipaksa main sebenernya Boleh tahu rawatannya kok Waktu mabung itu bagaimana kok bisa jadi pelorok? Eee Sekarang setelah mabung itu apakah berubah atau bagaimana? Mau enggak kok? Eee waktu mabung saya menurutkan mas Saya enggak pakai jangkrik banyak Jadi cuma jangkrik pagi tiga aja sama full pur Itu aja sih Saya full krodong saya kasih daun pandan itu Terus selesai mabung Kondisi settingan balik keharian Jangkrik 55 Tapi harus sering makan ulut bambu Oh ulut bambu? Iya Karena kondisi burunya faktornya tinggi banget Ulut bambu itu kalau di blok tengah dan barat ulut bumbung bukan? Betul, ulut bumbung Betul Itu ulutnya dikasih tiap hari itu bagaimana? Eee Habis mandi biasanya Eee mandinya dua tiga hari sekali pasti mandi Harus mandi Oke Di rumah ada berapa ekor? Tiga saya Tiga Apa jawaban atau? Eee lumayan 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 iya Tidak Yang satu, satu ruangan sendiri yang satunya dua Dua ekor barengan Yang ini barengan dua ekor malahan Berarti sebetulnya tidak masalah? Tapi harian tidak bisa dikrodong ini Harus Iya harus diablak Kadang saya krodong kondisi pakai krodong transparan Se anehnya dikrodong apa yang terjadi? Eee sempat ini mas apa kalau lomba sering nebuk ke bawah sampean Simpulannya berarti kalau dikrodong sudah makin kenceng Iya Settingan lomba juga gak ada Gak nambahin gak apa gak apa Tinggal dikrodong aja sehari dua hari udah naik-naik sendiri Emosi sama birahinya Iya Tanpa persiapan Iya Tanpa persiapan Ini gak saya siapin mas Kan nanti kan saya bilang pastolnya Harusnya saya nyakuin pastol Iya Pastolnya saya pulang gereja Saya buka Pastolnya malah gak kondisi Terus saya bawain jadaan ini Oke Langsung saya bawa Jadaan ternyata disini Juara satu Iya Ini double winner Misalnya aku ada yang seneng gitu Mau dijual atau dimelihara untuk main terus? Oh untuk main mas Iya gak saya jual Hobi ya? Pure Hobi Iya Dari sini juga kesimpulannya Koko juga rezeki ya Dari bukan Klorok jadi klorok Iya Betul mas Atau punya prestasi juga Iya Oke Koko William terima kasih Iya makasih mas Makasih Stabil terus Sampai jumpa di event yang lebih besar lagi Iya makasih mas Iya 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 Mama selamat menikmati 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 selamat menikmati